Ya Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri rapat koordinasi persiapan dan pendistribusian logistik pemilu 2024. Sekda minta fokus terhadap persiapan dan kesiapan dalam pendistribusian logistik mengingat kondisi cuaca tidak menentu, masih banyak wilayah terendam banjir. Serta untuk TPS di desa Ladang Panjang yang jauh dari pemukiman warga, PMK siapkan mobilisasi untuk pencoblosan. Bertempati Hotel Sang Ratu Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi, TNI, dan Polri mengikuti rapat koordinasi persiapan dan pendistribusian logistik pemilu 2024. Acara ini dikelar oleh KPU Moro Jambi yang diikuti oleh Bawaslu Moro Jambi, Kepala OPD dari Capil, Dishub, dan Satpopepe Moro Jambi, PPK Seluruh Kejambatan Moro Jambi. Dalam rapat koordinasi persiapan dan pendistribusian logistik pemilu 2024, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi mengatakan, sangat berterima kasih kepada KPUD Moro Jambi, terus berkoordinasi dengan pemerintah Moro Jambi, TNI, Polri, dan kejaksaan dalam persiapannya, dan apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, serta beberapa desa di wilayah Moro Jambi masih terendam banjir, hingga beberapa TPS dipindahkan tempat yang aman atau dataran tinggi. Selain itu, Sekda Budi Hartono juga menyampaikan terkait dengan 5 TPS yang berada di desa pembekaran, yakni di desa ladang panjang, yakni TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20. Karena kondisi jauh dari masyarakat, sehingga PMK menyediakan mobil untuk masyarakat yang mencoplos, sehingga dipastikan masyarakat menggunakan hak suaranya. Terima kasih telah menonton!